Intro Kembali lagi di Anyu Sebali Masih bersama saya dan pengamat politik dari Undignas, Ibu Widi Dan pemirsa kami informasikan bahwa kami masih ada waktu Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita kali ini Yaitu kampanye dan media sosial Anda bisa menghubungi kami di 0361 231 023 Baik Bu, ini kita beradaptasi dengan zaman Dan juga situasi pandemi ini mau tidak mau harus bisa menggunakannya dengan maksimal di media sosial Kalau misalnya kampanye tata buka itu pasti ada aturan-aturan yang berlaku Kemudian bagaimana di media sosial ini dan juga sekaligus untuk menghindari black campaign kampanye hitam Yang pertama tentu untuk kampanye di media sosial ini yang paling diperhatikan adalah tidak boleh ada unsur Sarah Karena ketika mencederai, ketika masuk ke area Sarah itu sangat sensitif Dan itu sudah pernah kita saksikan pada saat pilkada di DKI Itu yang paling penting Kemudian juga black campaign ini juga merupakan hal yang serius Jadi jangan dijadikan area media sosial ini sebagai saran untuk menjatuhkan masing-masing pasangan calon Tetapi bagaimana mengemas sebuah pemberitaan yang menarik Mengemas sesuatu yang menjadi paket sesuatu yang menarik Jadi bisa melakukan konstruksi sosial Konstruksi sosial itu ada tahapannya Dimulai dari proses internalisasi Bagaimana mengenalkan Kemudian ketika internalisasi ini telah masuk ke dalam batin pemilih Maka mereka melakukan proses eksternalisasi Pada akhirnya mereka akan menjatuhkan pilihan seperti itu Tentu kerja keras daripada tim pasangan calon ini adalah bagaimana menyisipkan konsep yang menarik Kemudian mengemasnya secara menarik sesuai dengan segmen sasaran Ini nuansa marketingnya sangat utama Nuansa marketing politiknya sangatlah menonjol di situ Kemudian jangan lupa bahwa Sekali lagi saya ulangi Ada segmen usia yang harus diperhatikan Jadi ada segmen usia yang harus tersentuh di situ Tidak semua bisa disamaratakan begitu Saya melihatnya kemasan yang disampaikan oleh pasangan calon Sudah ada kok segmennya Jadi kapan mereka suatu saat pasangan calon harus bergaya anak muda Dengan gaya pakaian yang sekarang Kemudian perbincangannya juga dalam suasana santai Di startup, di warung kopi, seperti itu Saya lihat itu sudah dikonstruksikan Apakah itu benar-benar terjadi Atau memang hanya diciptakan untuk di media sosial Kan itu juga yang menjadi pertanyaan Nah Bu, ini ada pertanyaan pemirsa melalui WhatsApp yang sudah masuk Masuk bagaimana dengan buser politik itu sendiri Bu Bagaimana dari pasangan ini bisa menanggapi hal tersebut Dari perspektif politik Ibu ini bagaimana Politik itu kan identik untuk upaya perebutan kekuasaan Ketika upaya perebutan kekuasaan Maka orang akan menggunakan segala strategi dan elemen untuk memenangkannya Dan kemudian setelah kekuasaan itu diraih Maka masuklah bagaimana mereka berkesempatan untuk melahirkan kebijakan dan seterusnya Sekarang bagaimana counter yang kuat daripada pasangan calon Kan begitu, counternya mungkin tidak harus dengan hal yang sama Tetapi dengan menunjukkan pola komunikasi yang baik Dengan menunjukkan bahwa mereka clear dari aspek-aspek yang disampaikan oleh buser itu tadi Jadi kalau itu sudah bisa terlaksana Saya kira kampanye yang sifatnya simpatik dan tujuan dari kampanye itu kan pendidikan politik Pendidikan politik bisa terlaksana dengan baik Nah kemudian kalau dari pengalaman ibu dulu di komisioner Kemudian juga dari pandangan secara akademis Seberapa efektif sih ibu kalau misalnya black campaign itu mempengaruhi opini masyarakat Apakah masih seberbahaya itukah black campaign untuk kelangsungan dari paslon itu sendiri? Ya, yang saya amati memang cukup merepotkan ya Kalau saya menyebutnya bahasa cukup merepotkan Cukup merepotkan bagi tim paslon dan juga bagi tim kampanyenya Nah tim kampanye juga kadang-kadang agak terlepotkan juga dengan itu Kemudian yang sering kita edukasi Kalau di KPU itu kan sebenarnya ruang untuk melakukan diskusi sangat banyak Ini adalah tugas penyelenggara pemilu, tugas KPU dan tugas elemen masyarakat Untuk selalu menyadarkan mari ciptakan pemilu yang berkualitas Jadi tidak harus sesuatu yang buruk juga diserang dengan sesuatu yang buruk Tapi diperlihatkan konsep yang elegan tetapi akhirnya yang berkeinginan untuk menimbulkan perspektif negatif Bisa menerima, ini adalah demokrasi Nah kemudian untuk modal kita berbicara tentang aspek anggaran Ini tentunya ada perbedaan dari situasi sebelumnya dengan situasi spesial seperti ini Anggarannya ini kira-kira sama atau jauh membludak atau seperti apa? Anggaran yang disediakan oleh KPU Betul dan juga tentunya untuk media sosial ini sendiri Tergantung jangkaian media sosial dan kemasan media sosial yang akan dituju Kalau dikatakan lebih hemat bisa jadi kalau memang fokus pada pembuatan media sosial Tapi media sosial itu juga bukanlah sesuatu yang murah Kreatif itu mahal Kemudian meng-hire tim kreatif dan pengemasan yang baik itu bukanlah sesuatu yang murah juga Jadi kos politik tentu diperlukan tapi bukanlah money politik Kos politik dalam sebuah pertarungan pemilu itu pasti diperlukan Jadi bahasanya bayar saksi aja sudah kos politik kok Apalagi untuk pengemasan sebuah media sosial tentu itu ada kos politik Dan kemudian Dari KPU sendiri kira-kira dengan adanya pandemi? Dari KPU ini saya melihat pola untuk pempasilitasi alat praga kampanye Dari pemilu 2019 sudah agak berkurang ya dalam rangka meng-hire isu lingkungan Kan begitu pengurangan sampah plastik dan sebagainya Mereka meminimalisir pemasangan alat praga itu mereka minimalisir Kemudian mereka juga meminimalisir penyebaran bahan kampanye Satu yang saya lihat menarik sekarang alat pelindung diri itu seperti masker, sarung tangan, face shield Kemudian sampai ke hand sanitizer itu masuk ke dalam bahan kampanye yang bisa disebarkan oleh pasangan calon Berarti kan adaptifnya luar biasa Jadi memang harus bergerak cepat ini Bu ya beradaptasi dengan situasi Nah kemudian tadi perbincangan yang sempat kita bahas sebelumnya ya ini tentang lansia Bu Ataupun juga orang-orang yang tidak terjamah oleh media Lantas bagaimana ini cara dari paslon ini sendiri untuk menangkap segmen-segmen lainnya yang tidak bisa menggunakan Atau masih awam dengan media sosial Kalau yang saya lihat yang biasa dilakukan KPU mereka punya namanya relawan Relawan ini akan tidak diberikan pengetahuan tentang kepemiluan Kemudian relawan ini akan menyentuh sesuai dengan usianya Kalau lansia mereka lah yang membahasakan dengan bahasa lansia Kalau ibu-ibu mereka membahasakan bahasa politik ini dengan bahasa ibu-ibu Nah kenapa itu tidak dilakukan juga oleh pasangan calon Kalau dilakukan oleh pasangan calon tentu sangat-sangat menarik ya Kalau ingin menyentuh lansia Ajaklah lansia merupakan bagian dari tim kampanye Dengan kemasannya kan gitu Kalau memang di Bali senang melakukan pesantian Ya ada upaya itu dan seterusnya Kemudian ini pengemasan tentu akan sangat menarik Akan sangat berbeda pada masing-masing kluster usia Kalau saya menyebutnya Kalau pemilih itu yang intelektual maka sentuhlah dengan intektualitas Tapi pemilih yang punya sentuhan batin yang kuat sentuhlah dengan batinnya Pemilih yang milenial sentuhlah dengan cara yang milenial Jadi risetnya masing-masing segmen ya harus seperti itu Dan walaupun memang tidak bisa dilakukan melalui media sosial Seperti yang ibu-ibu sudah sampaikan tadi Tetap bisa dilakukan pertemuan secara langsung Tapi pastinya dengan protokol kesehatan yang ketat Seperti itu Nah ini terakhir bu Pesan ibu untuk masyarakat dan para paslon Yang akan bertarung di pilkada nanti Saya selaku akademisi dan juga selaku mantan penyelenggara Mengucapkan selamat berkompetisi dengan baik kepada pasangan calon Mari kita ciptakan pilkada yang berkualitas Saya tahu bahwa Bali selalu angka partisipasinya tinggi Dalam setiap gelatan pemilu Angka partisipasi Bali itu tidak pernah rendah ya Selalu kita berada pada tataran yang tinggi Kemudian situasi pandemi ini tentu menyulitkan berbagai pihak Tetapi karena ini adalah amanah undang-undang Mari kita sukseskan bersama Dan kepada teman-teman penyelenggara pemilu Untuk tetap memperhatikan aturan perubahan Aturan yang undang-undang yang ada Terutama pada jajaran-jajaran sampai ke bawah ya Karena mungkin kalau jajaran di provinsi, kebupaten, kota Saya kira mereka sangat adaptif terhadap aturan Tapi bekali juga jajaran yang ada di tingkat bawah Untuk adaptif terhadap undang-undang Sehingga tidak banyak melakukan pelanggaran Yang bisa berujung kepada sengketa pemilu Baik, kita harapkan semoga pemilu nanti Bisa berjalan dengan aman, lancar, sehat Semuanya bertanding Sebelum bertanding sudah sehat Dan setelah bertanding tetap sehat Terima kasih banyak Ibu Widi Atas informasinya sudah Semoga ini bisa membuka, bisa mencerahkan Pikiran dari pemirsa yang ada di rumah Baik pemirsa demikian dialog kita hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk terus ikuti protokol kesehatan Dengan selalu kenaikan masker Rajin biji tangan Dan tetap jaga jarak Teputri Cahaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton